Sorotan lain, sodara polisi memastikan melalui uji DNA, dua bayi benar tertukar di rumah sakit Sentosa Bogor setahun yang lalu. Meski kedua orang tua sepakat damai, penasihat hukum keluarga bayi membuka peluang membawa kasus ini ke proses hukum terhadap rumah sakit. Kepastian soal status anak Siti Mauliah akhirnya terjawab. Anak yang diasuhnya selama satu tahun terakhir ternyata bukanlah anak biologisnya. Hasil tes DNA membuktikan 99,9 persen anak Siti Mauliah tertukar. Berdasarkan hasil dari Laboratorium Forensik, Puslapor Baris Krim Mabeswori, yang dimana diketemukan memang fix 99,99 persen berdasarkan data yang diberikan oleh Puslapor Baris Krim dalam hal ini yang diwakili oleh beliau, bahwa anak tersebut memang tertukar. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia ikut memediasi pertemuan antara kedua orang tua. Kepala Biru Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I.C. Robin Korwa menyebut, proses selanjutnya adalah menyesuaikan, di mana anak akan mulai dikenalkan dengan lingkungan baru, yaitu orang tua biologis masing-masing yang berlangsung selama sebulan. Akan didahului pertama dengan home visit yang dilakukan oleh DIN SOS melalui tenaga pekerja sosialnya. Itu akan dilakukan asesmen kepada para pihak agar bonding antara Ibu S dan Ibu D terhadap dua putranya, Ji dan Ji, memang terjadi secara natural. Langkah hukum akan ditempuh. Keluarga Siti Mauliah usai mengetahui hasil tes DNA. Kuasa hukum Siti Mauliah, Rusdirido, mengatakan kliennya menerima restoratif justis yang dilakukan antar keluarga yang telah menjadi korban. Sekidemikian, penasihat hukum menyayangkan belum adanya permohonan maaf secara resmi yang disampaikan pihak rumah sakit kepada keluarga korban. Restoratif justis ini hanya antara kami saja. Artinya mediasi ini, kesepakatan ini hanya antara kami sebagai korban. dan tidak kepada rumah sakit sentosa. Karena sampai saat ini, proses penyelidikan itu masih berjalan. Dan juga tidak menutup kemungkinan dari pihak D untuk akan melakukan laporan juga, laporan kepolisian juga untuk membuat laporan kepolisian kepada rumah sakit sentosa. Manajemen rumah sakit sentosa Bogor mengapresiasi langkah kepolisian yang membuat kasus ini menjadi terang. Manajemen rumah sakit berjanji akan kooperatif terhadap proses hukum. Dua perawat dan lima bidan yang memberikan pelayanan langsung pada proses persalinan telah dimintai keterangan. Bahwa sampai hari ini, karyawan yang terlibat, rumah sakitlah yang kemudian meminta agar supaya dalam pemanggilan pemeriksaan langsung tertuju kepada karyawan yang terlibat di dalamnya. Bahwa rumah sakit memang sudah menonaktifkan untuk sementara dan akan mengambil langkah lebih lanjut. Sebelumnya, kedua ibu melahirkan pada 18 Juli 2022 lalu di rumah sakit sentosa, Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Siti Maulia, salah satu ibu, curiga bayinya tertukar setelah melihat adanya perbedaan fisik pada bayi. Pada Mei 2023, Siti tes DNA dan hasilnya sang bayi bukanlah anak kandungnya. Tim Liputan, Kompas TV. Polisi telah mengumumkan hasil tes DNA silang dua bayi di Bogor dinyatakan fix tertukar. Kini kedua bayi dan orang tuanya akan menjalani proses transisi dan penyesuaian di mana bayi akan mulai dikenalkan dengan lingkungan barunya yaitu orang tua biologis dari masing-masing. Nah, bagaimana saudara menjaga kondisi psikologis orang tua dan bayi selama proses ini berlangsung? Kita bahas saudara sudah bersama kami melalui sambungan Zoom ada Siti Mauliah salah satu orang tua yang bayinya tertukar dan juga ada wakil ketua KPAI Jasra Putra. Selamat malam Ibu Siti, Pak Jasra. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Ya, sehat. Pak Milo, Ibu Siti, selamat malam. Selamat malam, Pak. Sehat-sehat selalu. Saya ingin ke Ibu Siti terlebih dahulu. Ini tentu sudah melegakan Ibu Siti dan keluarga ya, Bu ya. Sudah ada pengumuman itu. Jadi, apa, Bu, yang persiapan untuk menghadapi masa transisi ini nanti? Persiapan untuk transisi ke depan? Ya, saya sudah benar-benar siap ya untuk ke depannya dan juga sudah benar-benar semangat banget untuk menempuh transisi besok. Sudah ada komunikasi juga dengan Ibu DP terkait dengan bagaimana nanti akan melakukan proses itu? Belum. Untuk sampai sekarang juga saya belum ada komunikasi sama si Ibu D ya. Belum ada, apalagi ketemu langsung, belum. Cuma ketemu kemarin waktu pas buka DNA kemarin itu. Ibu Siti, sudah mengetahui ya bagaimana kemudian nanti tahapan-tahapan dalam satu bulan ke depan itu? Ya, saya sedikit banyaknya udah ngerti untuk minggu sekarang mah. Jadi, dari pihak Bensos yang memantau ke rumah masing-masing ke dua belah pihak ya ke rumah saya sama rumah Ibu D. Baru minggu ke depan baru dipertemukan lah saya sama si Ibu D di rumah bersama di Kapolres. Nantinya itu Ibu sudah diberitakan pertemuan itu berapa lama akan berlangsung begitu, Bu? Kurang lebih ya bisa jadi sehari, bisa jadi sehari semalam. Tapi Ibu sudah bertemu dengan anak kandung Ibu ya? Sudah melihatnya? Sudah, sudah. Kemarin waktu pas pas buka hasil hari Jumat kemarin. Sudah mulai sempat mungkin ada pendekatan begitu Ibu? Sudah sempat menggendong juga apalagi pendekatan sudah sampai peluk cium sudah sama si buah hati darah daging saya sendiri. Melegakan hati Ibu rasanya? Benar, senang bukan main senangnya. Ya. Saya ingin ke Pak Jasra dulu. Pak Jasra, ini kan akan satu bulan proses pendekatan itu berlangsung tentu yang paling harus diperhatikan adalah soal psikologi Ibu dan bayi ini. Karena selama setahun mereka tidak bersama. Apa yang kemudian akan dilakukan untuk memastikan psikologi Ibu dan bayi ini? Ya. Jadi dari beberapa kesepakatan kemarin pertama Dina Sosial nanti akan melakukan asesmen terkait kesiapan lingkungan baru bagi anak karena waktu satu tahun ini waktu yang saya kira banyak kenangan banyak interaksi bonding yang dilakukan yang tentu ini akan masing-masing pihak akan bercerita bagaimana kebiasaan-kebiasaan anak di waktu-waktu tertentu jam tidurnya makannya dan seterusnya. Dan yang kedua untuk minggu kedua dan ketiga Bu Siti dan Bu De itu nanti akan ada penempatan sementara uji coba pengasuhan satu atap masing-masing anak biologis nanti akan ada satu kali 24 jam menginap di masing-masing kemudian nanti akan uji coba dua kali 24 jam kemudian terakhir nanti tiga kali 24 jam dan hasil penempatan atau anak menginap di rumah orang tua biologis masing-masing nanti akan dilakukan re-assessment dan diharapkan di akhir September ini kita akan lakukan terminasi atau mengembalikan secara permanen pengasuhan kedua anak ini karena tentu dengan upaya-upaya ini mudah-mudahan satu bulan ya Bu Siti dan Bu De mudah-mudahan ini bisa bercerita ya dan bahkan kemarin kita usulkan ada WA grup ya antar keluarga yang nanti akan difasilitasi oleh Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Pelunuh Anak dan termasuk juga Polres Bogor jadi prinsipnya Mbak Nilo tentu kepentingan terbaik bagi anak adalah hal utama apalagi di Undang-Undang Pelunuh Anak menyebutkan bahwa setiap anak memiliki hak diasuh oleh orang tuanya sendiri saya ke Bu Siti kembali Bu Siti ini kan ada perubahan dari sebelumnya pengasuhan kepada anak yang sekarang Ibu rawat terus kemudian sekarang Ibu akan merawat ke anak kandung sendiri begitu juga dengan Ibu De bagaimana Ibu menyiapkan diri untuk kemudian mengalami perubahan ini ya udah benar-benar setiap mental untuk menyiapkan pengasuhan bahwa pengalihan baik ya walaupun gimana juga walaupun serepot apapun juga udah saya ibaratnya saya mau tempuh gitu walaupun gimana juga kan beliau emang darah daging saya saya harus bisa menerima apapun aktifnya dia apapun apa reaksinya dia gitu saya itu harus bisa menerima berpisah dengan anak yang Ibu rawat sekarang juga tentu hal yang berat ya buat Ibu Siti betul tapi sudah mulai dilakukan juga proses itu ke anak Bu belum belum tetap saya masih dekat banget sama bayang masih di saya ini oke dia juga sangat dekat dengan Ibu ya betul kalau komunikasi dengan Ibu De Bagaimana Bu menyiapkan juga ini transisi ini nanti saya belum ada ya untuk berkomunikasi sama Ibu De soalnya belum punya nomor HPnya juga nomor HP si Ibu De juga belum jadi untuk apa menyiapkan ibaratnya kita ngobrol langsung kita harus menyiapkan barang-barang itu saya belum belum punya untuk berkomunikasinya gitu tapi kalau misalnya ada hal yang Ibu sampaikan kira-kira apa yang ingin Ibu bilang mungkin ke Ibu De saat ini ya kita mudah-mudahan sama si Ibu De kita mari asuh bersama anak kita bareng-bareng ya walaupun nanti apa reaksi anak-anak kita yang beda tadinya beda kita asuh kemungkinan kita sekarang apa megang yang baru itu harus bisa menerima dan kita harus bisa apa mengasuh dengan baik-baik baik ya apapun itu tentu ini hal yang berat tapi harus dijalani juga Pak Jasra jadi nanti dirasa cukup ya Pak untuk satu bulan proses transisi ini berlangsung ya di awal memang kita tawarkan enam bulan ya tapi setelah kita apa bermosawarah pada kedua keluarga dan disaksikan oleh dinas lain gitu ya nampaknya satu bulan itu cukup apa setidaknya memberikan bekal awal ya memberikan bonding kepada kedua orang tuanya dan bercerita ya kebiasaan-kebiasaan masing-masing anak dan tentu kita dari pekerja sosial psikolog tentu akan mendampingi secara terus menerus kesulitan-kesulitan yang dihadapi baik dari sisi pengasuhan dari sisi kedekatan dengan anak menemudahan satu bulan ini kedua balita ini memang betul-betul merasa nyaman dan aman gitu mbaknya baik karena sekali lagi ketenangan atau kondisi psikologis bayi dan ibu ini yang paling penting tentunya dalam proses transisi ini terima kasih Pak Jasra yang sudah berbagi informasi dan terima kasih juga Ibu Siti Maulia sudah berkenan untuk berbagi pandangan di Sapa Indonesia Malam Sehat selalu Ibu Siti dan juga Pak Jasra ya sama-sama Mbak Dino